Kaka dari presenter kondang Jessica Iskandar, Eric Iskandar sosoknya memang jarang sekali tampil di layar kaca. Namun kali ini mendadak ramai diperbincangkan. Mantan kekasih dari Kartika Putri itu dikabarkan tengah tersandung kasus perkara hukum. Eric dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pelanggaran pasal 372 KUHP tentang penggelapan uang yang berjumlah 464 juta rupiah. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah oleh salah satu akun gosip yang memperlihatkan sebuah surat laporan kepolisian atas nama Eric Iskandar sebagai terlapor. Eric dilaporkan oleh seorang pria bernama Martin Pratiwi yang menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan besar. Dalam berkas laporan tersebut, ternyata tertulis bahwa Eric Iskandar sudah dilaporkan sejak 22 Februari lalu. Terdapat tiga orang saksi dan salah satunya adalah adiknya sendiri yaitu nama Jessica Iskandar. Lantas benarkah kasus penggelapan yang menyangkut nama Jessica Iskandar dan kakaknya Eric Iskandar benar adanya? Kita tunggu saja berita terbarunya. Perilisan film Hollywood yang akan dibintangi Iko Uwais tampaknya tak lama lagi. Setelah sempat ramai diperbincangkan, perihal ia akan membintangi film Hollywood akan segera terbukti. Baru-baru ini trailer film Mile 22 yang dibintangi oleh Iko sudah beredar di sosial media. Dan seketika sejak beredarnya trailer tersebut, para warganet pun langsung membanjiri kolom komentar akun Instagramnya. Hampir seluruh warganet yang menyaksikan video ini memuji aksi suami Audi tersebut. Pasalnya dalam video trailer tersebut, beberapa adegan Iko yang muncul membuat para warganet berkomentar. Selain karena aksi bela dirinya, dialog bahasa Inggris Iko serta penampilannya bersama aktor dunia Mark Wahlberg ramai dibahas oleh para warganet. Penasaran seperti apa aksi Iko di film ini? Kita tunggu saja pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.